Hola soy dexkeh dan kali ini saya akan mereview game dari Magnus Carlsen melawan juara Asia sekaligus mantan juara dunia Blitz tahun 2013 Lekuang Liem. Game ini terjadi di kejuaraan dunia Rapid Moscow pada tahun 2019 dan dimainkan dalam tema Gambit Menteri diterima. Karosen sebagai putih D4 setelah D5 C4 Gambit Menteri dan Lekuang Liem menerima Gambit. E4 menyerang pion dan sesuai aturan pion Gambit sebaiknya tidak dipertahankan. Lekuang Liem mengembangkan kuda. E5 kuda D5 dan gajah mengambil pion. Setelah kuda B6, gajah mundur, lalu gajah ke F5. Kuda Raja berkembang, E6 dan kuda C3. Setelah kuda C6, gajah ke E3, gajah E7. Kedua belah pihak sama-sama melakukan pengembangan perwira dan ingin rokade secepatnya sebelum melakukan serangan. Karosen Rokade, rokade lalu A3 membatasi aktivitas gajah dan kuda di sayap menteri. Kuda A5, gajah mundur ke C2 menawarkan pertukaran gajah. Dan Lekuang Liem mengembangkan menteri ke D7 menghubungkan kedua benteng dan mengizinkan gajah makan gajah. Setelah pion makan, Karosen punya pion duo di senter dan ini akan menjadi salah satu faktor kunci kemenangannya. Dia melanjutkan dengan D5, langkah yang sangat kuat. Kedua pion sentral Karosen mendominasi wilayah pertahanan Lekuang Liem. Kuda ke C4 dimainkan, memberikan serangan terhadap gajah dan pion. Karosen menyelesaikan masalah ini dengan pertukaran gajah dengan kuda. Kuda makan, lalu menteri ke B3. Menekan pion di B7 sekaligus menghubungkan kedua benteng. Benteng D8 menyerang pion tetapi benteng D1 mempertahankan pion. Setelah benteng E8, benteng E1, G6 dimainkan. Dan Karosen mulai menyerbu. H4 Raja G7 H5 Gajah ke C5 Di sini menteri ke C2 sebuah shadowing terhadap gajah. A5 Menteri mundur ke C1 mempertahankan shadowing sekaligus mengintai petak G5. Menteri E7 melindungi gajah dan juga mengawasi petak G5. Menteri F4 Dan setelah kuda ke D7 Karosen mendorong B4 sebuah langkah jebakan. Sebab pion makan pion dibalas pion makan menyerang gajah dan jika gajah mengambil pion, Lekuang Liem akan langsung kalah sesudah D6. Pion makan, menteri makan gajah. Menang perwira. Gajah ke B6 dipilih. Tetapi H6 skak. Dan setelah raja G8, Karosen mulai mengeksploitasi pion 2 di senter, yaitu dengan D6. Jika menteri E6, Kuda akan melompat ke G5 dan menteri cuma punya satu tempat untuk menyelamatkan diri, Yaitu ke B3. Diikuti dengan kuda ke D5. Menteri B2 Dan lalu kuda ke E7 skak. Kalau raja menghindar ke sudut, Kuda makan pion skak mat. Dan kalau raja menepih ke sisi yang lain, Kuda makan pion kembali skak mat. Itulah sebabnya, Di posisi ini, Menteri KF8 dipilih. Dan Karosen melepaskan serangan kombinasi Yang membuat dia memenangkan perwira, Yaitu dengan E6. Kalau kuda menghindar, Menteri dan benteng akan terkena forking. Jadi kuda tidak boleh bergeser. Masalah bagi hitam, Kalau pion diambil dengan benteng, Benteng makan benteng. Setelah pion makan, Pion makan pion menyerang benteng. Benteng menghindar dan kuda tidak terjaga. Benteng makan kuda. Menang perwira. Lekuang Liem memilih mengambil pion dengan pion, Tetapi hasilnya sama saja. Sebab pion makan pion menyerang benteng. Benteng menghindar dan benteng makan kuda. Lekuang Liem masih mencoba benteng E7. Tetapi setelah benteng makan benteng dan menteri makan, Karosen menaruh kuda di D5, Forking menteri dan gajah. Lekuang Liem langsung menyerang. Kalau permainan berlanjut, Misalnya dengan menteri F7, Sebagaimana yang disarankan komputer, Kuda makan gajah menyerang benteng. Benteng makan pion, Diikuti dengan kuda G5 menyerang menteri. Menteri E7, Lalu benteng makan pion, Kembali menyerang menteri. Menteri mundur ke DD8, Dan sebuah langkah pengorbanan, Menteri makan benteng. Setelah menteri makan, Benteng K8, Skagmat. Oke, jadi demikianlah video kali ini. Dan see you when I see you.